Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'd, qalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahiminasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalallahu azzawajalla a'idhan, wa'ahfitlahuma janahaqa dhulli minar rahmah, waqurrabbirhamhumah kamarabbayani saghira. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, qala assalatu ala waktiha. qala summa ay, qala summa birrul walidain, summa qala summa ay, qala aljihadu fi sabilillah, qala hadasani bihinna walau tahsadathu li zadani. Wa qala a'idhan ahayyul walidak, qala na'am, qala fihima fajahid. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah keniscayaan, ia adalah alamah min alamatil iman. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, nikmat iman, islam, dan juga ihsan. Terkhusus pada hari ini, kita diberikan kesempatan, kita diberikan kesehatan untuk dapat menikmati begitu banyak karunianya. Alhamdulillah wa syukurillah. Kemudian, salawat dan salam, mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam. Habibana wa nabiya, nawa sayyidana wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh ahlul ba'idnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pemirsa sekalian, sejatinya kehadiran kita di alam dunia adalah melalui perantara ayah dan bunda. Keduanya telah mengasuh kita dari pertama hadir di dunia, bahkan hingga sepanjang usia kita. Apalagi ibu kita, mengandung dalam sembilan bulan lamanya, menyusui tanpa risau diraga, hingga kita dewasa. Maka, pemirsa sekalian, berbuat baik kepada mereka adalah sebuah tuntunan agama. Bagaimana jika kedua orang tua kita itu telah tiada? Maka, banyak cara untuk berbuat baik kepada orang tua, utamanya yang telah meninggalkan atau yang telah meninggal dunia. Salah satunya adalah mendoakannya. Berdoa kepada keduanya adalah salah satu dari tanda berbuat baiknya kita kepada kedua orang tua kita. Sebagai agama yang sempurna, Islam telah mengajarkan bagaimana kita harus berbuat baik kepada orang tua. Bahkan ia adalah kedua syariah setelah kita dilarang untuk berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ada banyak kearifan lokal yang kemudian juga menyokong dari wajibnya kita untuk birul walidain. Salah satu adalah pepatah dalam budaya Jawa yang bermakna atau yang lafatnya adalah mikul duwur mendem cerau. Mikul duwur maknanya adalah memikul tinggi atau memikul setinggi-tingginya. Dalam konteks ini biasanya ketika orang tua meninggal dunia, maka kemudian seorang anak itu akan membawa kerandanya, akan memikul kerandanya dengan tinggi, dengan cepat. Nah itu adalah maknanya. Sehingga mikul duwur maknanya adalah tindakan yang menjunjung tinggi kemuliaan orang lain, khususnya orang tua, agar dunia itu mengetahuinya. Bahwasannya dia itu mampu untuk mikul duwur. Secara lebih spesifik, bisa juga bermakna tanda taat kepada ajaran moral sosial yang dilakukan oleh atau yang dilakukan pada masyarakat. Lebih khusus lagi dalam konteks birul walidain adalah mikul duwur bermakna kita itu menjaga kehormatan, menjunjung tinggi kemuliaan, dan berbuat baik birul walidain kepada orang tua kita. Yang berikutnya adalah mendem jeruk, atau mengubur dengan dalam. Lebih luas lagi yaitu mengubur sedalam-dalamnya. Yaitu apa? Menempatkan dan juga menanam sedalam-dalamnya seluruh kejelekan ataupun aib, dan segala kekurangan. Tapi lebih baik semua itu ditutup, jadi semua kekurangan, semua aib, semua hal yang merupakan tidak baik, keburukan, itu tidak dibuka, atau tidak diungkapkan, atau tidak dibeberkan kepada orang lain. Maka mendem jeruk berarti yang mengubur sedalam-dalamnya segala aib dan kekurangan orang tua kita yang memang telah memberikan yang terbaik untuk diri kita. Maka dalam konteks birul walidain, seorang anak harus wajib untuk memuliakan orang tua, menutupi aib orang tua agar tidak tersebar atau diketahui oleh orang lain. Maka sekali lagi bahwa Mikul Duhur adalah seorang anak hendaknya memiliki tingkah laku dan perbuatan yang mampu menjunjung tinggi nama baik orang tua, serta dapat mengangkat harkat martabat dari derajat orang tuanya, baik di mata masyarakat maupun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan mendem jeruk adalah anak harus mampu, seorang anak harus mampu untuk menutup aib dan juga kekurangan orang tua, serta keluarga sehingga tidak tersebar kemana-mana. Pemirsa sekalian, perintah birul walidain berbuat baik kepada orang tua, sangat banyak sekali ya di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di antaranya adalah dalam surat An-Nisa ayat ke-36, di mana Allah SWT berfirman, Sembahlah Allah SWT saja dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu pun, serta berbuat baiklah kepada orang tua. Dalam surat Al-An'am ayat 151 dikatakan Allah SWT berfirman, Kul ta'alaw atluma harroma rabbukum alaikum, Allah tushriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang telah Allah SWT haramkan kepada kita, yaitu Allah tushriku bihi syai'a. Janganlah menyekutukan Allah SWT serta wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian banyak juga riwayat hadis yang memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Salah satunya adalah riwayat tirmidhi. Dikatakan, Al-walidu awsatu abu'abul jannah, fa'insyikta fa'adhi'adhalikal baba au'ahfadahu. Kedua orang tua, Al-walidain, yaitu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian memasukinya, maka jagalah. Jika anda semua ingin, pemirsa sekalian ingin memasuki pintu surga yang berada di tengah, yaitu pintu birul walidain, maka hendaklah, jagalah orang tua kita. Jika kalian enggan memasukinya, silahkan sia-siakan orang tua kita. Maka ini bermakna, wajibnya kita itu untuk menjaga, melindungi, ya, birul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufraat, dikatakan, ya seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Man abar kala ummuk. Man abar kala ummuk. Kultu man abar kala ummuk. Kultu man abar kala abak. Summal akrab fal akrab. Wahai Rasulullah, s.a.w. Siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Maka beliau menjawab, Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Ummuk. Ummuka. Lalu siapa lagi? Abak. Ayahmu. Lalu yang lebih dekat setelahnya, dan setelahnya. Riwayat-riwayat ini, dan begitu banyak sekali riwayat yang lainnya, yang menunjukkan bagaimana kewajiban kita untuk birul walidain, untuk selalu berbuat baik kepada orang tua kita. Dan contohnya sangat banyak sekali ya, sebagai hal yang menjadi uswah kita, Nabi Muhammad s.a.w. dan juga para sahabat, serta tabiin dan tabiut tabiin. Sebuah riwayat dari Imam Muslim menyatakan, inna khairat tabiin rojulun yuqalulahu wais, walahu walidah, wakanabihi bayad, pamarruhu falyastaghfir lakum. Sebuah riwayat mengatakan, sesungguhnya tabiin yang terbaik adalah seorang lelaki bernama Wais. Ia memiliki seorang ibu, dan ia memiliki tanda putih di tubuhnya. Maka temuilah ia dan mintalah ampunan kepada Allah s.w.t. melalui dia untuk kalian. Riwayat ini memberikan kepada kita satu pengajaran, bahwasannya salah satu dari kemuliaan seseorang itu adalah ketika seseorang itu berbuat baik kepada orang tua, dan khususnya adalah ibu kita. Berbuat baik kepada orang tua, birul walidahin adalah sebuah kewajiban, sedangkan durhaka itu adalah sebuah keharaman. Banyak sekali riwayat yang menunjukkan ancaman bagi orang yang ukukul walidahin, yang durhaka kepada orang tua. Di antaranya adalah sabda Nabi s.a.w. dalam riwayat Bukhari dan Muslim, akbarul kabair, al-ishraq billah, waqatlu nafas, wa ukukul walidain, waqauluzur, awqaula, wa sahadatuzur. Dosa-dosa besar, yang paling besar, itu adalah ishraq billah. Syirik kepada Allah s.w.t. Kemudian yang berikutnya adalah ukukul walidain, ya durhaka kepada orang tua kita. Kemudian membunuh, kemudian juga perkataan dusta atau sumpah palsu. Ini menunjukkan bahwasannya, ukukul walidain, ya berdurhaka kepada orang tua, itu adalah sebuah dosa besar. Riwayat yang lainnya dikatakan, ala unab biukum biakbaril kabair, ya apakah Anda mau untuk kami berikan, ya Nabi S.W.T. mengatakan, berikan, ya. Contoh-contoh dari, apa, kabair, dosa besar, dosa-dosa besar. Salasan ada tiga, kolu, ya, bala ya Rasulullah, ya kami mau ya Rasulullah. Kola, Nabi bersabda, al-ishraq billah, wa-ukukul walidain, ya, berbuat syirik kepada Allah S.W.T. dan berturhaka, ya, turhaka kepada orang tua. Ya bahkan, ya orang, yang turhaka kepada orang tua. Dalam riwayat yang lainnya dikatakan, inna allaha harroma alaikumul uququ au-ukukul ummahat, wa man'an wahat, wa adabul banat, wa karohalakum kila wakal, wa kasratu su'al, wa idha'atul mal. Sebenarnya Allah S.W.T. telah mengharamkan, sikap turhaka kepada para ibu. Ya, pelit, tamak, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan Allah tidak menyukai, kila wakal. Ya, kata-kata yang belum tentu benar, kasratu su'al, banyak bertanya, dan idha'atul mal. Menyanyiakan atau membuang-buang harta. Maka, Allah S.W.T. secara tegas, dalam riwayat ini, melarang kita, atau mengharamkan kita, untuk durhaka kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu kita. Kenapa? Karena perkataan dari Abdullah bin Umar, Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Dan juga kemurkaan Allah S.W.T. itu tergantung kemurkaan dari orang tua. Maka, pemirsa sekalian, Ya, ati'abaka madama hayyan wala ta'sihi. Ta'atilah ayahmu selama dia hidup, dan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Karena, لا تو'ata في مخلوق, لمخلوق في مaksiatil خالق. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, dalam durhaka, dalam bermaksiat kepada Allah S.W.T. Kenapa? Karena salah satu dari keridhoan Allah S.W.T. itu terletak kepada orang tua, dan ketaatan kepada Allah S.W.T. Allah S.W.T. adalah puncak dari ketaatan kita sebagai hamba. Maka, pemirsa sekalian, Mikul duhur mendemjerow berarti bagaimana kita sebagai seorang Muslim, kita sebagai seorang anak, selalu berbuat baik kepada orang tua. yang menjaga kehormatannya, memuliakan keduanya, dan memendam, menyimpan dalam-dalam segala kekurangan, dan juga aib kita. Abdullah bin Umar pula menyatakan bahwasannya, ibka'ul walidain minal ukuq. Membuat orang tua menangis, itu adalah termasuk dari durhaka kepada orang tua. Demikian juga dikatakan oleh Ka'ab al-Akhbar, dia mengatakan, apabila orang tuamu memerintahkanmu dalam suatu perkara, kemudian engkau tidak mentah hatinya. Maka berarti engkau telah melakukan berbagai macam kedurhakaan terhadap keduanya. Maka pemirsa sekalian, mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita akan mampu untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Robbir hamhumah kama robbayani sahiro. Wahai Robku, sayangilah mereka berdua, orang tua kami, seperti mereka menyayangi waktu kami kecil. Robbana ghefir li, wali-wali daya walil mu'minina yaumayakumul khisab. Ya Allah, ya Rob kami, berilah ampunan kepada kedua ibu bapak kami dan sekalian orang mu'min pada hari terjadinya kiamat. Robbi ghefir li, wali-wali daya warhamhumah kama robbayani sahiro. Wahai Robku, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, warhamhumah, sayangilah mereka, kama robbayani sahiro. Sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Wallahuwa'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.